Warga Israel turut menesat gencatan senjata Israel dan Hamas lewat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Desakan gencatan senjata disampaikan dalam unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv pada Sabtu 28 Oktober 2023. Terlihat masa membawa aneka poster yang menuntut pemerintahan Benyamin Netanyahu untuk memerintahkan militer Israel menerapkan gencatan senjata di Gaza. Para pengunjuk rasa menuding Netanyahu bertanggung jawab atas serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Diketahui akibat serangan itu telah menewaskan 1.405 warga Israel dan sedikitnya 224 orang Israel di Sandera di Gaza. Menurut media Amerika Serikat, serangan pada 7 Oktober lalu juga menewaskan sejumlah orang Arab yang menjadi warga Israel. Para warga Israel keturunan Arab juga kehilangan pekerjaan akibat serangan itu karena imbas dari serangan tersebut perkebunan tempat mereka bekerja tidak beroperasi lagi. Kemudian Israel melakukan serangan balasan dengan penyerbuan tanpa henti ke Gaza sejak 8 Oktober 2023. Imbas serangan tersebut, sebanyak 7.812 warga Palestina tewas, 5.891 warga di antaranya merupakan anak-anak, perempuan, dan warga Lansia. Dalam unjuk rasa detail Afif tersebut, warga meminta pemerintah untuk membebaskan warga Palestina dari penjara Israel. Desakan-desakan itu juga disampaikan oleh keluarga para Sandra, karena bagi mereka pertukaran itu perlu dilakukan demi keselamatan para Sandra. Sementara itu desakan genjatan senjata juga datang dari WHO. WHO meminta para pihak yang bertikai untuk melindungi warga dan fasilitas sipil, termasuk fasilitas kesehatan dan pekerjaannya. Pengeboman terhadap rumah sakit dan aneka fasilitas, serta kendaraan medis harus dihentikan. Terima kasih telah menonton!